Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Peminta Pada pertemuan ketiga Nah, pada pertemuan ketiga ini Kita akan membahas kaitannya dengan Masa Orde Lama Apa itu Masa Orde Lama? Nah Orde Lama ini adalah orde dimana Sebelum pemerintahan Suharto Yakni Masih dibimbing oleh Soekarno Biasa disebut dengan Orde Lama Orde Lama disini Memakai demokrasi terpimpin Yang artinya demokrasi ini Terpusat oleh satu pemerintahan Yakni pada saat itu Presidennya adalah Soekarno berarti Terpusat oleh pemerintahan Soekarno Nah Bumita juga menjelaskan disini Bahwasannya Presiden Soekarno ini adalah Sebagai tokoh sentral Tokoh terpusat pada masa Orde Lama Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Jadi Kepala negara dan kepala pemerintahnya Dipegang oleh satu pemerintah Yakni Soekarno Pelaksanaan sistem politik Mada masa Orde Lama Nah ini tahun 1945-1950 Yang pertama Kaitannya dengan penyimpangan Yang terjadi pada masa itu Kaitannya dengan Kesadaran Undang-Undang Dasar 1945 Berubahnya fungsi KNIP KNIP ini adalah Komite Nasional Indonesia Pusat Tugasnya adalah membantu Presiden Masuk dalam lembaga eksekutif Tetapi terjadi penyimpangan Sehingga KNIP ini dimasukkan Dalam lembaga legislatif Dan diikut sertakan Dalam penetapan GBHN GBHN ini adalah Garis besar haluan negara Yang merupakan kewenangan dari MPR Yang kedua Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial Menjadi kabinet parlementer Kabinet presidensial ini adalah Kepala negara dan kepala pemerintahnya Dipegang langsung oleh Presiden Dan kabinet parlementer ini adalah Kepala negaranya dipimpin oleh Presiden Sedangkan kepala pemerintahnya Dipegang oleh Perdana Menteri Sehingga Perdana Menteri disini memiliki Kewenangan lebih tinggi daripada Presiden Selanjutnya pada tahun 1950-1959 Berganti lagi Bukan demokrasi terpimpin Tetapi menjadi demokrasi liberal Yang artinya Kaitannya dengan kebebasan Nah disini sudah meminta tuliskan Kaitannya dengan ciri-ciri Demokrasi liberal itu seperti apa Yang pertama Presiden dan wapres tidak dapat diganggu gugat Artinya ketika Presiden dan wapres Mengeluarkan kewenangannya Sebagai kebijakan Maka itu akan dilaksanakan tanpa Apa namanya Tidak boleh ditolak gitu ya Yang kedua Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan Jadi Menteri disini Memiliki tanggung jawab Kaitannya dengan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Yang ketiga Presiden berhak Membubarkan DPR Yang keempat Perdana Menteri diangkat langsung oleh Presiden Nah selanjutnya Di era 50-59 Era dimana Presiden Soekarno Memerintah dengan menggunakan konstitusi UUDS 1950 Nah kepanjangannya adalah Undang-Undang Dasar Sementara Dimana periode ini berlangsung 17 Agustus 50-5 Juli 59 Yang biasa kita kenal dengan Dekret Presiden Nah jadi dulu konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia itu ada 4 Yang pertama Undang-Undang Dasar 45 Yang kedua Undang-Undang Dasar RIS Yang ketiga Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Dan yang keempat Kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 Yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno Dengan dinamakan Dekret Presiden Dulu sudah kita pelajari di kelas 8 Selanjutnya Dewan Konstituante Konstituante itu artinya Kaitannya dengan pembuat Undang-Undang Kalau sekarang namanya MPR Atau DPR Nah Dewan Konstituante ini diserai tugas membuat Undang-Undang Yang baru sesuai Amanat Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Namun sampai tahun 1959 Badan ini belum juga menghasilkan Undang-Undang Sehingga dibubarkan Dan dibentuklah MPRS dan DPAS Yang ketiga Tahun 1959 sampai 1968 Disebut sebagai demokrasi terpimpin Nah tadi sudah kita jelaskan Pengertian demokrasi terpimpin Sekarang kaitannya dengan penyimpangannya Yang pertama Pancasila identik dengan NASAKOM Paham NASAKOM Yang kepanjangannya adalah Nasionalis Agama dan Komunis Yang ingin menggabungkan Antara nasionalis Kaitannya dengan negara dengan agama Yang kedua Produk hukum yang setingkat dengan Undang-Undang Ditetapkan dalam bentuk penetapan Presiden Daripada persetujuan Nah Yang ketiga MPRS mengangkat Soekarno Sebagai Presiden seumur hidup Nah jadi ketika Soekarno sudah menjabat Maka sampai beliau meninggal Baru akan digantikan Presidennya Ini ketika masa 59 sampai 68 Yang selanjutnya Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 Jadi Presiden ini berhak untuk membubarkan DPR Yang selanjutnya hak budget tidak berjalan Budget ini adalah hak anggaran Hak untuk menganggarkan kaitannya dengan keuangan Nah selanjutnya Nah selanjutnya penyimpangan konstitusi Pada masa order lama Yang pertama Kekuasaan Presiden dijalankan secara sewenang-wenang Hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, DPA pada saat itu belum ditentu oleh Presiden Jadi kaitannya dengan pembentukan undang-undang Kaitannya dengan peraturan Ini difokuskan kepada Presiden Karena pada saat itu belum ada MPR Tetapi ada badan konstituante Badan konstituante tadi tidak bisa berjalan dengan baik Sehingga tidak bisa menghasilkan undang-undang Dan dialihkan kepada Presiden Yang kedua MPRS menetapkan Presiden menjadi Presiden seumur hidup Nah seperti tadi Kalau sekarang mungkin masa jabatannya Dua kali periode Lima tahun Jadi bisa menjabat sepuluh tahun Yang ketiga DPR berada di bawah Presiden Padahal seharusnya Kewenangan Presiden Presiden ini kan eksekutif Kewenangannya itu kedudukannya sejajar dengan lembaga legislatif dan lembaga kehakiman Tidak ada yang lebih tinggi Karena yang lebih tinggi itu adalah undang-undang dasar 45 Yang selanjutnya Pimpinan MA diberi status menteri MA ini adalah mahkamah agung Yang harusnya adalah masuk dalam lembaga kehakiman Atau yudikatif Kalau menteri ini kan lembaga eksekutif Jadi MA ini diberi status menteri Dimasukkan dalam lembaga kehakiman Selanjutnya Kebijakan ekonomi dalam pembangunan Ekonomi disini berarti kaitannya dengan keuangan dalam proses pembangunan Nah masa pasca kemerdekaan Setelah kemerdekaan pada tahun 1945-1950 Ternyata keadaan ekonomi kita sangat memburuk Apa yang melatar belakangi hal ini Yang pertama adalah kaitannya dengan inflasi yang sangat tinggi Yang disebabkan kaitannya Beredarnya Mata uang yang lebih dari satu Yang ini ada The Javase Bank Mata uang pemerintahan India Belanda Dan mata uang penduduk Jepang Yang kedua Kaitannya dengan adanya blokade Oleh Belanda Kaitannya dengan perdagangan luar negeri Sehingga Dicegah perdagangan Di Indonesia untuk ke luar negeri Nah ini contoh mata uang yang kita gunakan pada masa itu Ada tiga Nah ini Selanjutnya Untuk mengatasi masalah kaitannya dengan Apa namanya Ekonomi tadi Ada beberapa solusi yang diberikan Yang pertama adalah pengotongan nilai mata uang Atau yang dinamakan dengan sunnering Jadi tidak tiga mata uang yang dipakai Yang ini hanya satu Nah ini The Javase Bank Menjadi Bank Indonesia yang kita pakai sampai sekarang ini Yang ketiga Pembatalan sepihak atas Hasil-hasil Konferensi meja bundar Termasuk pembubaran Uni Indonesia Belanda Nah ini dibubarkan secara sepihak Nah sekian Kaitannya dengan Masa order lama Kita lanjutkan Di Google Classroom Perkelas ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton